Sebuah rumah yang bergedok panti asuhan dan wisma pengobatan alternatif. Densus 88 Mabes Polri dan Polda, Maluku. Kembali menemukan senjata api dan bahan peledak yang berpendam di sebuah rumah di kawasan Lembah Gunung Malintang, Ambon, Maluku. Milik Imran alias J. Penyisiran lanjutan juga dilakukan Densus 88 dengan radius 100 meter dari lokasi penggerbekan. 6 orang sudah diamankan karena kedapatan memiliki senjata api, ribuan amunisi, dan granat. Rangkaian teror yang kembali marak ini bahkan disenyalir menyasar ibu kota. Meski polisi belum bisa memastikan jaringan teroris apa yang diikuti torik, polisi juga belum menemukan keterkaitan antara aksi teror di Jakarta dan Solo. Tapi yang jelas, aparat keamanan menjadi target utama. Aksi teror itu memang kembali ditubuhkan kepada aparat kepolisiannya. Yang pertama itu adalah Mako Brimob di Kuitang, salah satu yang menjadi sasaran target kemisambutan. Pos polisi di Salenbah. Kemudian kantor dari Densus 88, Polri. Ini dari terungkap pemeriksaan sementara terhadap kemisambutan. Dan juga komunitas dari Buddha, masyarakat Buddha. Kenapa ini terkait? Jadi ini terkait dengan isu yang di Rohingya, Rohingya di Myanmar. Sudah 12 tahun Indonesia bergelut melawan terorisme. Namun, rantai teror yang meresahkan masyarakat dan telah memakan ratusan korban jiwa ini tak pernah terputus. Padahal sampai dengan tahun lalu, 600an tersangka teroris tertangkap. 126 orang masih mendekam di penjara, sementara 250 orang telah bebas. Sebenarnya, apa yang salah dengan sistem penanganan teror yang dilakukan pemerintah? Salah satunya, kelompok ekstremis harusnya diperlakukan khusus di dalam penjara. Tapi sebaliknya, penjara seakan berubah menjadi sekolah bagi bibit potensial pelaku teror berikutnya. Yusuf Adirima misalnya. Pria yang ditangkap karena menyimpan barang bukti milik Abu Tolud, berupa ratusan senjata, bahan baku bom, dan bermacam bahan kimia, malah diminta mengajar agama di dalam penjara. Selain itu, sistem pendataan penduduk di Indonesia sangat lemah. Di wilayah remote area yang kerap dijadikan nilai persembunyian teroris, tak terjaga dengan baik. Daerah penyangga ibu kota seperti Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi menjadi lokasi sempurna. Kendornya pengawasan membuat warga baru bahkan tidak terdeteksi dan sulit dikenali. Mereka bebas silir mudik datang dan pergi tanpa melapor pada pengurus warga setempat. Kepedulian warga sekitar atau tetangga terdekat terhadap warga yang baru masuk ke daerah kita kini menjadi penting. Apalagi sistem kependudukan yang ada saat ini memang dapat dikatakan belum maksimal, sehingga memungkinkan masuknya orang-orang tidak dikenal dan bisa berbuat kejahatan dekat dengan kita. Berbagai celah seperti ini yang memungkinkan sel-sel baru gerakan ekstrimis berkembang pesat, dengan nyaman tanpa ancaman. Akhirnya, PR besar penanganan terorisme menjadi tanggung jawab bersama semua warga dan pemerintah. Tim Liputan Trans 7